Kan gila, ini artinya kita menghutang baru untuk bayar utang lama, ditambah dengan pendapatan-pendapatan dari sumber-sumber lain. Jadi itu sebabnya kenapa BBM kita itu tidak bisa mengakselerasi pendapatan maksimal. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan saya lagi, Yedi Mulyadi. Jadi, biar sekalian baru saja kita dengar berita yang agak lucu tapi norak kalau saya bilang. Kenapa? Bayangin, tiba-tiba Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia, walaupun tidak jelas terbaik versi siapa, maksud saya manfaatnya apa untuk layak negeri ini, itu dia bilang, dia merasa shock. Karena apa shocknya? Karena virus wabah corona yang sekarang menggila di seluruh penjuru bumi dunia ini, membuat ekonomi terjun, ekonomi global. Cina yang dulu dibang-bangkan sebagai raksasa ekonomi dunia setiap tahun tumbuh dengan sangat mengesankan, dipredikisi tahun ini bakal minus 6,9%. Gila nggak? Gila banget itu. Dan dia juga bilang Indonesia kena imbasnya juga. Dalam skenario terburuk, dia bilang Indonesia bisa tumbuh minus 0,5%. Ini yang kita mau bilang Sri, nggak usah pura-pura shock lah, ya. Nggak usah pura-pura shock, kan nggak dikasih tahu dah lama, ekonomi Indonesia itu sudah nyungsep-sep-sep sejauh sebelum corona mewabah. Ya kan? Banyak. Coba tuh ekonomi-ekonomi baris lurus, ekonomi yang ada konstitusi di hatinya, ya kan? Kayak siapa Rida Ramli, ada siapa Isadu Nurusi, Salamudin Daeng. Banyak kok yang lainnya lah. Jadi cara mengingatkan bahwa ekonomi kita ini di bawah kamu, di bawah matrezin yang bermasab nih oleh ini, dikeluar dengan sangat ugal-ugalan, awet-awetan, edan-edanan. Anda menteri perdagangan yang impor, yang gila-gilaan, yang buru rente sampai, aduh, ngeri banget deh. Nggak peduli deh menyusahkan petani, gula petani, 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 impor, 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 gila, gila. Ada lagi menteri yang dulu hobi jualin BUMN. BUMN jualin terus. Taukan untuk nambah depis APBN. Kamu, kamu nih, menteri, kamu hobi banget bikin hutang. Dan bunganya gila-gilaan banget, gila-gilaan banget. Yang baru ini, coba deh. Dengan dali untuk mengatasi corona, insenti perpajakan, memperbaiki, apa, ekonomi kita, kami bikin hutang baru lagi. Kamu jual ke luar negri, pandemus bond. Pangu tanggung, 50 tahun tenornya. Dengan bunga tinggi banget, 3,8% tambah 4,45% itu tinggi banget dong. Gila, negara-negara ASEAN yang petingnya di bawah kita aja. Vietnam, Thailand, Filipina aja. Bisa di bawah kita, cuma 2,7% ya. 2,7% ya. Gila, ini gila banget. Jadi jangan usah sok, berapa-berapa gitu. Udah diingetin, udah diingetin beberapa teman. Ini jarangnya apalah gitu. Lebih 3 tahun yang lalu, gak saya tahu. Ini ugal-ugalan. Stop. Jangan begini, jangan begitu. Tapi kan kamu, pemerintahnya ya. Kamu boleh bilang bahwa ekonomi kita, perhubungan APBN disusun dengan perhubungan dan manajibal dan sebagainya. Manajibal bagaimana? Orang-orang teriak ketakutan, utang kita gila, 6.300 ribu lebih. Kamu gak apa-apa, masih di bawah 30% daripada yang diizinkan oleh, eh 30% oleh undang-undang keuangan negara kita. Kamu selalu misbahnya dengan pede gitu. Gimana memanajibal? Kalau zaman dulu, yang namanya Omairama itu adalah lagunya gali lubang, tutup lubang. Yang kamu lakukan dengan Indonesia ini, dalam utang ini, gali lubang, tutup empang. Gak bakal ketutup. Gimana coba? Ini dalam APBN kita dalam 2020 ya. Ada, apa isi lagi, anggaran untuk mengutang kita itu, untuk menutup tinggal di situ, 300 ribu, juga 25 triliun kalau gak salah. Tapi dalam APBN yang sama, ada alokasi bayar utang, pokok dan cicilan, bunga cicilan, cicilan pokok dan bunga, itu sampai 654 triliun. Gimana caranya? Mengutang 325 triliun, tapi bayar utangnya 654 triliun. Kan gila? Ini artinya kita mengutang baru, untuk bayar utang lama, ditambah dengan pendapatan-pendapatan dari sumber-sumber lain. Jadi itu sebabnya, kenapa APBN kita itu, tidak bisa mengakselerasi pembangunan secara maksimal. Karena, hampir 30% di rumah untuk bayar utang, dan itu kamu telur banget, kamu disiplin banget. Yang untuk itu, kamu naikin pajak, yang untuk itu, kamu mengutang baru, yang untuk bayar utang baru tadi, kamu pangkas subsidi, pangkas-pangkasin, harga-harga kebutuhan yang dinaik, dan sebagainya. Jadi, tidak usah pura-pura sok, tidak usah pura-pura kaget. Ini adalah dua dari kelakuan kalian. Jangan jadikan Corona sebagai exius, sebagai dalih, apalagi justifikasi dari ketidakutusan kalian mengolah ekonomi negara ini. Sebagai pesan, Pak Jokowi, saya minta, betul deh sebagai rakyat, Anda itu Presiden, Anda itu dipilih oleh rakyat dalam pemilu kemarin. Terlepas deh ya, pemilunya kayak apa, pilpresnya kayak apa, macam-macam deh tuh, tuduhannya, nggak ngerti deh tuh, bener atau enggaknya, tapi seperti itulah, ya, terlepas dari itu semua, Anda Presiden, de facto-nya Presiden nih, ambil sikap sebagai Presiden, ambil, ahli, Omando, jangan mau lagi diatur-atur sama menteri segala urusan, no, sebelah no, ya, dia nggak ngerti apa-apa aja, walaupun dia mau ngatur macam-macam, dia nggak ngerti apa-apa, dia cuma seorang pejabat yang so arogan dan penuh dengan komplik kepentingan bisnis-bisnisnya. Paling penting lagi, dia cuma, aduh, untuk berpikir dengan bisnisnya itu, dia bener-bener berhamba pada, pada aseng, pada RRC, jangan, bukan dia Presidennya, Presidennya tuh Anda, ambil sikap, ya, kembali, dengan konstitusi kita, pasal tiga-tiga, bukan keren banget, bagaimana ekonomi kita tuh, dikelola dengan, untuk semakmur-makmurnya, kepentingan rakyat, seri, katinya pola, nggak usah pola-pola, serok, nggak usah terpadanya, buang, buang tuh, jauh-jauh yang nambah, neneolik, buang, 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 ya, kasih yang nanya, ya, oke, terima kasih, lebih mudah dikit aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.